Presiden Joko Widodo menghadiri apel pasukan operasi mantap berata yang diselenggarakan di Mako Brimob, Kelapa 2 Depok, Jawa Barat pada Senin pagi. Apel ini digelar dalam rangka persiapan pengamanan untuk pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming, pada Minggu 20 Oktober mendatang. Presiden terpilih Prabowo turut hadir mendampingi Jokowi dalam acara tersebut. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober mendatang, Polri menggelar apel pasukan operasi mantap berata yang diselenggarakan di Mako Brimob, Kelapa 2 Depok, Jawa Barat pada Senin 14 Oktober 2024. Apel siaga dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Hadir pula Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto mendampingi Presiden. Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 8.31 WIB dan disambut langsung Kapolri dan juga Panglima TNI. Jokowi hadir mengenakan jazz dan dasi merah serta topi baret brimob. Keduanya kemudian diarahkan naik ke mobil Maung untuk menuju lapangan utama tempat dilangsungkannya upacara. Diikuti di belakangnya Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Distio Sigit Prabowo. Sesampainya di mimbar upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan laporan komandan upacara. Adapun dalam momentum apel siaga ini Presiden Jokowi dianugerahi Medali Kehormatan Lokap Raja Sam Raksana Polri dan Kelar Warga Kehormatan Brimob. Medali Kehormatan tersebut diberikan berdasarkan keputusan Kapolri Nomor Keb Garing 1723 Garing 10 Romawi Garing 2024 tentang tanda kehormatan keamanan dan keselamatan publik. Sementara gelar warga kehormatan brimob didasarkan pada keputusan dan kor berimob nomor keb Garing 114 Garing 9 Romawi Garing 2019 mengenai tradisi brimob. Medali Kehormatan diserahkan langsung oleh Kapolri Distio Sigit Prabowo. Medali Kehormatan tersebut merupakan bentuk apresiasi Polri kepada Presiden Jokowi yang dinilai berpelan besar dalam pengembangan organisasi Kops Bayangkara. Lokap Raja Sam Raksana merupakan bahasa sansekerta yang dapat diartikan sebagai pelindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Usai menerima medali kehormatan, Presiden Jokowi juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja Polri dalam apel gerarat pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Tujuh satuan kerja yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti adalah Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada satuan kerja Polri yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Acara apel siaga jelang pelantikan Presiden terpilih ini juga dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan demonstrasi yang diperagakan personel dari berbagai kesatuan yang ada di tubuh Polri. Apel siaga ini diikuti oleh sekitar 15.000 personel dari 16 batalion. Terut hadir sejumlah petinggi Polri, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, dan Mendagri Tito Kanavian.